Realita Bansos Realita Bansos Realita Bansos Jadi Oke kita roasting Dengan tema Bansos dari pemerintah 900 ribu Dipotong Pajak Dipotong komisi Dan dipotong Untuk Pegawai desa Ngomong-ngomong tentang Bansos Ini menjadi sebuah realita Di masyarakat Ketika masyarakat Mendapatkan Bansos Dan Disitulah ada bisnis Besar yang Dimempaatkan Segelintir orang Jadi Kalau ngomong-ngomong Masalah Bansos Bansos Jadi Ngomong-ngomong Masalah Bansos Ini guys Masyarakat itu Kadang-kadang dirugikan Sama yang namanya Bansos Tidak tepat Sasaran Itu sudah biasa Bansos Orang dalam Dan Bansos Juga Identik Dengan Seperti Masalah-masalah Lainnya Bansos Menyebabkan Beberapa Orang Menjadi Orang Yang siris Dan Menginginkan Rejeki Dari Orang Lain Ngomong-ngomong Soal Bansos Bansos Yang diberikan Dari Pemerintah Itu Berupa Dana Dan Masih Ada Saja Ketika Disalurkan Kepada Masyarakat Si Bansos Ini Menjadi Semakin Berkurang Yang tadinya 900 ribu Dialokasikan Dengan Belanja Kedesa Jadi Sejak Kapan Di desa Itu Jualan Beras Sejak Kapan Di desa Itu Jualan Minyak Jualan Telur Desa Itu Tempat Pelayanan Masyarakat Desa Itu Menjadi Tempat Untuk Masyarakat Mengurus Surat Administrasi Dan Lain-lain Desa Adalah Pusat Pemerintahan Terbawah Setelah Kecamatan Kebupaten Dan Provinsi Desa Adalah Objek Kita Dalam Menyalurkan Bansos Oke Ini Menjadi Realita Tapi Kenapa Kok Tidak Diusut Sementara Korupsi Yang Gede-gede Dibiarkan Eh Sorry Korupsi Korupsi Gede-gede Itu Ditangkap Sementara Korupsi Di Depan Mata Kita Sudah Tidak Diraukan Lagi Padahal Apabila Dipikirkan Terkait Masalah Bansos Ini Jika Dibiarkan Lama Kelamaan Coba Bayangkan Ini Menjadi Bisnis Yang Luar Biasa Teman-teman Jadi Bansos Ini Kalau Dibiarkan Terus Menerus Seperti Itu Penyaluran Yang Disalurkan Oleh Daerah Atau Desa-desa Itu Terus Menerus Seperti Ini Maka Akan Jadi Sebuah Momok Yang Ditunggu-tunggu Oleh Para Bisnismen 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 Yang Kerjanya Cari Keuntungan Dari Kesempitan Cari Keuntungan Dari Rakyat Cari Keuntungan Dari Negara Makan Daging Sendiri Itulah Realita Yang Ada Itulah Kenyataan Yang Ada Di Masyarakat Bansos Lagi-lagi Menjadi Momok Peluang Usaha Bagi Orang-orang Yang Punya Modal Bukannya Memberi Malah Mengurangi Bukannya Mengasihi Malah Mencekik Tiba-tiba Desa Jadi Jualan Beras Tiba-tiba Desa Jualan Sembako Padahal Sebelumnya Tidak Ada Kepedulian Desa Terhadap Sembako Sembilan Bahan Bahan Buk Terkecuali Salah Satu Desa Sudah Tersedia Koperasi Nah Ini Koperasi Dadakan Koperasi Yang Ada Hanya Ketika Bansos Turun Harga Beras Yang Disananya 8000 8000 Dibikin 9500 Berdalih Dengan Kata-kata Impak Sedekah Orang Kaya Kok mau Diimpakin Sama Pakir Miskin Bansos Oh Bansos Realita Realita Kenapa Masih Ada Saja Orang Yang Suka Cari Untung Dari Kebuntungan Mohon Bapak Presiden Joko Widodo Dan Setap Kejarannya KPK Serta Seluruh Elemen Pemerintahan Dan Juga Pendegak Hukum Tolong Ditertibkan Jangan Biarkan Akar Akar Korupsi Semakin Menjalar Mendarah Daging Dan Menjadi Budaya Bansos